Intro Drive Fit episode kali ini kita bakal review mobil yang harganya udah selangit Yes, Honda Civic Estilo Apalagi yang ini Honda Civic Estilo nya bermesin Frankenstein Yang pasti coolnya kebanget-bangetan Katanya, nih mobil udah beberapa kali ganti konsep Dan sekarang kondisinya gue yakin bakal manjain mata lo, pals Seperti biasa, gue udah janjian buat samperin si owner langsung Soalnya penasaran banget sama spek dari Honda Estilo Frankenstein ini Sekalian mau ngajak lo semua buat ngobrol seru bareng doi Siapa tau, obrolan kita bisa jadi inspirasi Black Pals buat modif mobil biar makin ganteng Yuk ikutin gue ketemu sama Bro Reno, owner dari Estilo Frankenstein Let's go! Oke Black Pals, balik lagi di Drive Fit Modification bersama gue Audi Nah, hari ini gue akan ketemu dengan seseorang yang lo kalau misalnya sering muter-muter acara di Jakarta Atau lo anak Honda, lo pasti tau brand ini karena dia yang menemukan brand ini Sekaligus juga mobil di belakang ini punya Diye Ini sebenernya sih temen SD gue dulu ya Langsung aja ketemu langsung dengan Bro Reno Halo Bro, halo Diye Halo Black Pals, kenalin nama gue Reno Dan di belakang gue ada mobil yang gue bangun untuk demo car dari produk-produk gue Dulu tuh mobil ini tuh hitam, lo udah pake Recaro ya? Ya udah pake Recaro Tapi gak ada indikasi ke arah sedalem ini nih dulu nih? Belum Belum Pertama kali mobil ini tuh gue pikirnya awal-awal Kalo dulu mah awal-awal belum dalem banget gitu ya Ya pake yang ada aja Cuma lama-lama gue ngeliat Oh ini kok di luar ada modelnya kayak gini ya, lucu banget gitu Ada yang begini, ada yang begitu Cuma waktu itu gue ada rencana memang mau beli Oh lo awalnya? Ah gue mau beli part of supermarket-nya dah gitu kan Bener, awalnya tuh gue mau beli gitu kan Nah bersamaan itu juga gue udah mulai jalanin positive vibes Oke, nah jadi lo kalo belum gak Ini baru satu ini nih, ini yang punya brand positive vibes Itu dalem buat pokoknya Civic-Civic lah ya Iya, Civic lah Kurang lebih sih sekarang kita katalog di Honda semua Di Honda semua, oke Bener Honda tuh kan sebenernya semua orang demannya juga karena mesinnya ya gitu kan Dan gue tau nih mobil udah gak mungkin standar lah Bagian mesin Daripada cuma kita ngobrol doang Kita buka aja kali ke mesin ya Boleh? Buat langsung lihat Boleh Kalau mesin nih Oke Pertama, ini mobil basic-nya tuh D-series kan ya harusnya? Aslinya D-series D-series kan Aslinya D-series Ini lo pake apa loh mesin? Untuk spesifikasi mesin Sebenernya gue gak terlalu banyak untuk rubahnya Basic-nya dia Frankenstein Blok bawah B20 Atas B16 Gue disini rubah hanya sektor Let's say kita ngomong cam Terus electrical Dan ECU Kenapa VTEC dipertahankan? Karena VTEC itu tuh kayak lo nge-boost turbo tiba-tiba di SRPM Ya bener Kembali lagi, begitu kita pegang di mesin gitu kan Kita punya banyak pilihan Oke Lo mau turbo Lo mau NA full spec Iya bener Atau lo mau apa Nah kalau gue dulu aimnya adalah Gue mau mobil ini feel like OM car Oke Artinya lo bejek hari ini Besok lo bawa jalan-jalan Mau jalan ke Bandung kayak gitu Aman Menurut gue disini Renault pake mesin itu sih Karena dengan ideologinya dia lagi balik Ya kalau misalnya di Jepang Tahun itu sih biasanya pake mesin B-series gitu kan Supaya tetep ada VTEC nya makanya di mix sama dia Terus ini lo juga wire tuck dia juga nih ya Ya ini gue wire tuck Wire tuck, brake tuck Oke Bahkan sampai ke AC AC gue juga tuck Oh juga lo umpetin semua Oke Ini semuanya udah ngumpet lah istilahnya Udah ngumpet semua Bener Jadi even brake distribution nya pun gue umpetin Oke Gitu Nah kalau ECU sendiri lo pake yang udah stand alone udah pasti ya Ya ini sekarang udah stand alone Tapi terakhir tenaganya berapa sih lo? Dengan kondisi kayak begini Horsepower nya kurang lebih 230an 230an waktu itu ya Ya tapi sebenernya gini ya 230 Untuk mesinnya Honda ya Apalagi kita ngomong enak Cukup lah menurut gue 230 di bodi seenteng ini Ini bener Dan kalau untuk si mounting udah pasti hasport semua lo pake ya Hasport Cuma gue bantu belakang pake OM Oke Soalnya kalau belakangnya juga hasport Kayaknya terlalu geter Ini aja udah geter sebenernya Settingan terakhir gue udah ga pake distributor Ya jadi udah ga pake distributor ya temen-temen ya Ya jadi ini gue pake coil on plug semuanya udah ga pake busi tuh Oh Ya kan dah Seti kan udah ada ga ada masalah yang Lu salah masuk masalahnya bro Kalau udah ke hati itu pasti udah lo stand alone nih Itu apa diet Nah Sekarang Kita mungkin lari ngebahas soal bodi mobil lu kali ya Oke boleh Karena menurut gue Ini salah satu yang menariknya juga nih selain mesin nih Thank you Itu di bagian eksterior Thank you thank you Nah Ini kita ngomong soal eksterior Renault ya Yes Sebenernya gini ya Memang yang beredar bukan kebanyakan Semua yang beredar gue bisa bilang gitu dong Ya lu you name it lah Spoon gitu kan Ya bener Mugen ada juga Bukannya jelek sih bagus Cuma Bagus Itu yang menurut gue ga bikin mobil lu beda dari yang lain In a positive way Tapi yang oke Nah inspirasi kan pasti ada ini no Pasti Itu inspirasinya lu mau ngedandanin Karena mobil kan katalog lu kan katanya kan Iya Nah itu inspirasi awalnya gimana sih Kalau untuk inspirasi modifikasi Terus terang kalau gue banyak lihat dari media sosial lah ya Mostly begitu Dari produk mobil Porsche juga ada Dari brand lain-lain juga banyak sih Nah dan ini kan berarti yang lu production in house nih ya yang positifnya tuh ada Lips depan Lips Oke Wing Wing Fender Fender Iya Oke kalau kayak kita ngomong side skirt ini Lu Pakai punya apa Denny apa aslinya dia Enggak side skirt ini gue pakenya punya Eka tapi Sedan Oh Eka Sedan Eka Sedan Jadi kalau Eka yang Hatchback Dia punya flapnya disini lebih Muncul lagi Oh Lebih galak Nah ini lebih kalem misalnya Ini lebih kalem Oke Ini lebih kalem gitu Nah abis itu kayak Spion juga lu udah ganti nih ya Iya Spion gue pake Easy Works Pakai Easy Works ya Iya Nah cuma kalau yang unik lagi menurut gue sih sebenernya Fender lu nih ya Iya Nah mungkin ada yang ngomong Kok Fender depannya gemung Belakangnya nggak digemungin sih Nah Lu yang gila sih apa yang gue gila sih nih Bebas Lu aja dah Jadi sebenernya sih begini Ini kan basicnya mobil memang front wheel drive ya Front wheel drive betul Betul Dan mobil ini Memang secara Karena drivetrain nya memang front wheel drive Nah Jadi kita nggak perlu Mengharapkan untuk istilahnya Rubah belakang juga Iya Jadi Ya memang Reverse staggered istilahnya Betul Lalu selanjutnya nih yang menarik juga nih ya Blackfels ya Warnanya Oke Mungkin ada yang bilang nih mungkin Wah bang tuh ngambil warnanya dari HR-V baru Nah Jadi gimana? Bener apa nggak nih? Hahaha Iya Iya tak? Lu nge-chatnya apa nih mobil warna begini? Ini mobil gue mulai chat itu kayaknya 2019-2020 ya Apa? 2018 ya 2018 ya 2018 ya Lalu bisa kepikiran tuh gimana sih cerita awalnya sebenernya? Singkat cerita gue patokannya waktu bangun itu pengennya kayak bangun GT3 RS pak Oke Paham That's why kenapa gue pengen mobil ini tuh secara interior pun gue settingannya pake half cage lah Iya Pake warnanya segala macem Tone yang gue ambil juga warnanya warna-warna jadul Bener Kita mungkin sekarang arahnya ngebahas ke bagian kaki-kaki ya Oke Karena tadi kayak kita buka mesin aja Tower shock aja tuh Sampai produser gue kayaknya kayaknya beda di mas Audi Nah itu kan masuk kaki-kaki juga kan Bener Oke sekarang saatnya kita bahas kaki-kaki Blackfels Boleh Jadi kalo lu bilang bang Dunlop di Reza kan bang Bukan ternyata bukan cuma bang Ada velg juga Ada juga nih velgnya nih Cuma bannya bukan Dunlop di Reza nih ya Bukan Bukan Tapi ntar kita balik ke velg lagi nih Ini speknya tuh berapa sebenernya dia? Oke untuk spek ubahan kaki-kaki disini gue pake velgnya ring 15 Untuk bannya 205-50-15 AD08R Gue pake coilover Untuk semua apa namanya busing gue udah ganti Pake poliuretan Gue pake mostly hard race Kurang lebih sih kayak gitu ya Terus BBK juga lu disini udah ganti juga ya? Udah Lu pake apa disini? Ini gue pake endless Endless ya Cuma dia tipenya Super Micro 6 Oke Jadi dia kecil Angkanya bisa pake ring 15 tapi 6 pot Dan ini masih nyaman berarti lu pake juga ya? Overall masih enak Bukannya mental mentul apa gimana tuh enggak? Overall udah masih enak Oke No Nih Kita tadi udah liat mesin Yes Bodi lu yang menurut gue unik Abis itu kan kaki-kaki nih yang sebenernya cukup dalem ya Kalau bisa diperintahin mobil sih biar keliatan semua nih Iya bener Nah kita bahas sebagian interior lu yang menurut gue gak akan menarik ya Thank you Betul Nah lu inspirasi buat roll cage di mobil ini tuh kayak gimana sih? Sebenernya kalau roll cage itu gue gak persis-persis naik banget ke sono Cuma gue memang beberapa kayak desainnya gue mau butterfly Oke Jadi lu kan tengahnya kayak bilang terus gue kasih ada dimple nya gitu Bener Jadi bulet tapi gak bulet doang Iya Ada kayak cekung nya gitu kan Bener Kalau bagian lain nih No Kayak jok lu udah ganti ya? Jok udah ganti Dan yang menarik nih yang dari door trim lu sama jok lu tuh corak nya sama ya? Corak nya sama Tapi itu awalnya gimana? Lu istilahnya lu dapet nih SR3 nih kan lu pake nih Emang tengahnya udah Crayola begini? Oke Apa gimana? Nah SR3 kebetulan gue dapet SR3 tipenya yang VF Emang udah dapetnya udah Crayola Nah kayak stir lu udah ganti juga ya? Stir udah ganti Ganti abis itu audio disini lu putuskan untuk don gitu ya? Iya akhirnya gue gak pake Tapi AC lu masih ada kan? AC ada AC ada gitu Tapi lu gak bosan lu lagi ngupir mobil gitu gak ada lagunya Seru sih Seru ya karena suara mesinnya juga seru sih Seru Seru Nah gitu kan lu carpet bawah udah lu copot semua suara getar makin masuk semua kan? Karpet bawah gue pake? Oh lu masih pake? Yang belakang doang berarti yang lu copot apa? Belakang gue copot Jadi ini carpet bawah itu bukan punya Estilo Oke Ini gue sengaja pilih pake punya Ferio Oh Ada reason nya Karena kalau gue pake punya Estilo Itu sampai ke bagian samping Itu ditutup Oke Ya kan? Kalau Ferio Nah sedangkan Ferio Dia klipnya samping itu masuk ke dalam Bagian interior menurut gue disini sangat pas Kenapa? Tidak berlebihan Tidak terlalu jadi kerasing banget Dalam arti kata ya memang seperti tujuannya masih bisa dipake harian Terus roll bar nya ini sih yang menurut gue detail yang sangat bagus Kenapa? Karena ya feels nya bener menurut gue Lu kayak naik Porsche GT3 RS tuh ya Dalam nya tuh masih fungsional bisa dipake harian Ada AC Tapi ada roll bar yang ngejaga lu Jadi pada saat lu mau timpah mobil Amit-amit jabang bayi tuh mobil kebalik Ketahan dah tuh sama roll bar safety nya ada Dengan yang sudah seperti sekarang nih Kalau di mata gue sih Ya balik lagi kan Soalnya gue yang ngelihat kan Iya Kayaknya udah cukup nih mobilnya Iya Tapi kan lu nih yang punya mobil Apalagi menurut gue lu tuh Lu mempunyai ideologi lu sendiri gitu kan Dan lu tuh Visi lu adalah gitu kan mobil Pasti Ini lu mau rubah apa lagi kira-kira selanjutnya? Mungkin one day gue mungkin akan pasang head unit atau apa Tapi yang pasti gue gak mau head unit itu di posisi yang sekarang ada Ah Jadi gue Mungkin gue akan bawa ke modern dikit lah gitu Jadi sebuah modern Ada sedikit ya gitu ya Di posisinya nanti mungkin gue akan cari dulu lah Cari lagi tempatnya dimana gitu Nah pertanyaan emasnya nih Yes Yang gue yakin Karena dari awal lu juga sempet kebingungan kan Iya Itu kira-kira menjadikan mobil ini nih seperti sekarang exactly kondisinya Itu menghabiskan biaya sekitar berapa? Oke kalau untuk biaya kurang lebih mungkin kalau kita ngomong dari awal sampai akhir Sampai detik ini Biaya yang sudah dikeluarkan mungkin dapat Fortuner baru lah ya Kurang lebih kayak gitu Selama lu ngebangun mobil ini bertahun-tahun Cerita paling lucu menurut lu nih Atau cerita yang paling menarik nih yang kocak tapi ada yang bikin lu keses sedikit mungkin Apa gimana tuh apa sih kurang lebih kalau lu bisa pilih salah satunya deh Gue jujur yang paling kena buat gue adalah waktu gue bangun bodi Oke Body Works Iya Pilih bener-bener yang memang bengkel ini mungkin sudah ada lama Gue pilih bengkel itu juga bukan yang ngasal juga loh padahal Tapi lucunya ini bengkel lama lagi naik Iya Bengkel lama lagi naik bisa hilang semua orangnya Pak Iya Orangnya hilang semua Pak Gue sampai bingung ini mobil gue gimana Ini tuh buat gue kayak Lu kayak diprank berarti kalau misalnya Masih kayak diprank Mobil juga udah jadi kayak bangke Iya karena tuh udah dibongkar semua Udah dibongkar semua Pak Gue sampai bengung dulu kayak Ini gimana nih Ini mobil mau ngapain Karena waktu itu ceritanya pada saat proses itu Maksudnya mungkin pada naik kan menghilang gimana sih Jadi ini mobil lagi dipretelin buat proses naik kecet warna ini Iya bener Dan itu waktu lagi di udah abis ditusuk satunya tuh mobil ya Abis diguling-guling Udah udah guling Jadi lu imagine tuh mobil ya kayak puzzle Udah kelepas semua tiba-tiba yang ngerjainnya Udah disulap ilang Iya ilang Jadi itu hal menariknya Dalam ngebangun mobil ini selama bertahun-tahun ya disitu ya Oke kalau gitu Ini satu hal yang gue tanyakan ke semua orang juga Oke siap Menurut lu arti modifikasi itu apa? Untuk arti modifikasi sendiri seperti yang udah gue bilang Bahwa modifikasi ini sebuah benda yang bisa menjadi wadah lu untuk Menginspirasikan apa yang ada di pikiran lu Lu personalisasikan barang yang sebenernya sudah umum di jalan Tapi dibikin seolah-olah ini mobil memang diri lu juga Kayak gitu Jadi sebagian part dari diri lu adalah mobil ini Kurang lebih kayak gitu ya Kurang lebih kayak gitu Oke kalau kayak begitu Nah Kalau misalnya ada yang mau lihat lebih lanjut segala macam mobil lu Bisa lihat ke Instagram lu ya Bisa Nah mau konsul sama dia Mau body kitnya kayak mau lihat mobilnya Kan Kalau secara keseluruhan Menurut gua ini adalah suatu mobil yang memang lu pikirin secara matang konsepnya dari awal ya Jadi eksekusinya tuh jelas tuh udah bisa Memang mobil ini dibangun tuh bukan Istilahnya dalam waktu tiga bulan jadi enggak Tapi itu pelajaran yang reno mungkin udah ngelihat juga Selama bersama nih mobil Oh mobil gua kurang begini nih kurang begini kurang begini Dirangkum sama dia Sehingga hasil akhirnya bisa kayak gini Kayak mesin dipikirin Body sangat dipikirin semua sama dia Kayak kaki dipikirin Jadi eksekusinya itu bagus banget Hasilnya juga menurut gua ya dari kacamata gua Untuk pengerjaan sesibuk ini Ini perfect sih gitu Dan semuanya enggak ada kesan yang terlalu berlebihan Nah Nah No thank you banget nih Hari ini gua udah mengganggu waktu lu Ya kan Gua yang thank you banget Kenapa lu bisa kabur nggak jaga anak ya Hahaha Lumayan Makasih ini kita udah boleh ngerebek lu Ngeliat mobil lu yang keren ini Thank you banget kesempatannya juga Gua boleh di interview Iya iya Oke sampai ketemu lagi ya Semoga mobil lu makin keren Amin Sukses terus buat lu dan Black Experience Siap Disuksesin nggak Mady Hahaha Oke Black Pals jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol notifikasi Jadi kalau ada video baru dari kita Notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian See you Black Pals di Drive It Modification selanjutnya